Pemirsa polisi mengamankan seorang ayah yang tega membunuh anak kandungnya akibat perbuatan yang tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Aparat Polres Nias mengamankan seorang ayah yang tega membunuh anak kandungnya di kecamatan Gunung Sitoli, kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara pada Jumat Dinihari. Sejumlah barang bukti turut diamankan yakni sebilah parang, pakaian yang dikenakan korban, serta pakaian yang digunakan pelaku. Untuk sementara ini, masih kita dugaan bahwa si pelaku ini adalah dikarenakan depresi. Dugaan kami itu untuk sementara depresi. Karena masih belum bisa kita interogasi daripada si pelaku yang dikarenakan luka daripada bagian leher depan si pelaku dengan upaya dia melakukan bunuh diri juga. Akibat perbuatan tersangka dikenakan pasal tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Dari Kepulauan Nia, Sumatera Utara, Iman Jaya, AINews melaporkan.